Hai hai hai, apa kabar Spore Lover? Jumpa lagi di Nasmovie. Kali ini saya mau menceritakan alur film yang berjudul Fragile. Film ini menceritakan tentang seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit tua, yang mana rencananya rumah sakit tersebut akan ditutup. Nah, semenjak itu, mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang dirasakan oleh perawat tersebut dan juga seorang anak yang menjadi pasien di rumah sakit itu. Karena tak ada satupun yang percaya, akhirnya perawat tersebut mencoba untuk mencari sendiri jawabannya. Film dibuka dengan latar salah satu ruangan rumah sakit tua yang bernama Mercy Falls. Di situ menyala sebuah pesawat televisi yang menyiarkan tentang terjadinya kecelakaan kereta api. Seorang perawat bernama Susan, yang saat itu mendapatkan giliran jaga malam, tengah sibuk mengemas beberapa barang. Karena Mercy Falls tak lama lagi akan ditutup. Tiba-tiba datang seorang pasien anak-anak bernama Maggie muncul mengejutkan Susan. Maggie berkata, dia akan datang. Susan yang marah lantas meminta Maggie untuk kembali ke tempat tidur. Maggie berjalan perlahan kembali ke atas ranjangnya. Sebuah gelas bergetar. Maggie tahu, sesuatu yang ia takutkan sekarang sudah berada di kamar di mana ia dan yang lainnya dirawat. Simon mengerang kesakitan, menandakan sesuatu itu telah berbuat jahat padanya. Simon segera dibawa ke ruangan lain oleh Susan dan dokter yang bernama Robert. Susan berkeras, ada sesuatu yang aneh di rumah sakit, namun tak ada yang percaya padanya. Tulang kaki Simon patah, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Bahkan ketika tiba-tiba tulang kaki Simon patah yang kedua kali. Beberapa hari kemudian, di atas sebuah kapal penyebrangan, seorang wanita bernama Amy Nichols bersiap dengan tasnya. Karena kapal akan tiba di tujuan. Roy, salah satu penjaga di Mercy Falls, tiba di dermaga untuk menjemput Amy. Dalam perjalanan, Roy bercerita bahwa Mercy Falls seharusnya sudah ditutup, namun tertunda karena ada kecelakaan kereta api, sehingga kamar-kamar di rumah sakit lain penuh dan tidak bisa menampung semua pasien-pasien dari Mercy Falls. Setibanya di Mercy Falls, Amy disambut nyonya folder kepala dokter di rumah sakit tersebut. Amy langsung dibawa ke lantai satu dengan menaiki lift yang sudah tak memiliki lagi tombol angka dua. Karena sudah sejak lama, lantai dua ditutup dan tak digunakan lagi. Di lantai satu, Amy dikenalkan dengan seorang perawat lain bernama Helen. Amy diajak berkeliling untuk melihat beberapa pasien anak-anak yang masih tersisa di Mercy Falls. Di ruang bermain, Amy bertemu dengan Maggie yang sedang asik memainkan balok puzzle-nya. Maggie tak banyak bicara. Di ruang perawatan, Amy bertemu dengan Simon. Helen bercerita bahwa kaki Simon patah, tapi tak ada yang tahu apa penyebabnya. Malam itu, setelah Helen giliran Amy yang bertugas, Amy menengok keadaan anak-anak di kamar. Ia melihat Maggie yang masih terjaga. Maggie terlihat menggenggam erat selimutnya. Oleh Amy, selimut kesayangan Maggie diberi nama Mr. Sleepy. Amy bercerita bahwa ia dulu juga memilikinya dan selalu membantunya tertidur. Maggie yang mulai bersimpatik dengan Amy, lantas mulai bercerita. Balok puzzle yang ia mainkan tadi siang adalah untuk berbicara dengan Charlotte, seorang perempuan yang tinggal di lantai dua. Tak lama berselang, Amy mendengar sesuatu dari ruang bermain anak-anak. Amy tak melihat ada seseorang pun di sana. Hanya menemukan balok puzzle yang sudah tersusun menjadi sebuah kata. Miliku. Suara bergemuruh terdengar keras dari lantai dua. Amy berlari menuju kamar anak-anak yang sedang ketakutan. Maggie berkata bahwa Charlotte marah. Pagi harinya, Amy membantu Helen menyiapkan Simon yang akan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Amy sempat bertemu dengan Robert, dokter jaga di Mercy Falls. Dengan kursi roda, Simon diantar oleh Amy ke lantai dasar dengan menggunakan lift. Belum sampai di lantai dasar, tiba-tiba lift terhenti. Kemudian, lift bergerak naik kembali ke atas menuju lantai dua. Amy yang mencoba keluar membuka paksa pintu lift. Kini, Amy bisa menyaksikan lantai dua yang pernah diceritakan oleh Maggie sebagai tempat tinggal perempuan bernama Charlotte. Amy yang selamat dari kejadian mengerikan di lift pagi tadi, malam harinya kembali bertugas. Kali ini ditemani oleh dokter Roberts yang banyak menceritakan tentang kondisi Maggie dan betapa sayangnya Maggie pada Susan. Amy pamit sebentar untuk mengambil sesuatu ke kamarnya. Amy dikejutkan oleh kehadiran Maggie yang sudah berada di dalam kamarnya. Maggie bertanya, apakah Amy melihat Charlotte tadi pagi saat di lift? Maggie juga mengatakan bahwa Charlotte lah yang telah menyakiti Simon. Amy mencari hasil ronsen tulang kaki Simon. Betapa terkejutnya Amy, tulang kaki Simon yang sebelumnya hanya memiliki satu patahan dalam hitungan menit berubah memiliki dua patahan sekaligus. Robert tak bisa menjelaskan banyak, karena memang belum ada yang tahu penyebabnya. Amy pergi untuk menemui Susan. Ia ingin menanyakan banyak hal pada Susan. Setibanya di rumah Susan, Amy malah mendapatkan kabar bahwa sebuah kecelakaan telah menewaskan Susan. Amy kembali ke rumah sakit dan mengabarkan berita itu pada Helen. Helen tak kuasa untuk memberitahu Maggie yang masih asik menonton sebuah film tentang seorang pangeran yang menyelamatkan seorang putri dengan memberikan ciuman sejatinya. Film itu berbekas di hati Maggie. Maggie masih saja membahasnya bersama Amy ketika ia menjelang tidur. Hingga tiba-tiba ada sesuatu bergerak di atas tempat tidur Simon. Amy yang masih mencari jawaban atas semua keanehan yang terjadi di Mercy Falls pergi ke rumah sahabat Susan yang seorang cenayang di mana Susan pernah meminta bantuan. Cenayang itu mengatakan bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang kini berada di Mercy Falls. Hanya orang-orang yang sudah mendekati ajalnya lah yang bisa melihatnya. Karena itu Susan bisa melihat Charlotte. Cenayang itu kembali berkata bahwa sesuatu itu ada karena dia hanya ingin dekat dengan yang dia cintai. Kembali ke rumah sakit, Amy mendapati Maggie yang berada di ruang khusus karena penyakitnya kambuh. Amy lantas menghampiri Maggie dan kembali memastikan apakah Maggie benar-benar pernah melihat Charlotte. Petang itu, Roy mengemas beberapa benda yang ada di ruangan bermain anak-anak. Roy terperanjat ketika melihat balok puzzle yang hendak ia bereskan, tiba-tiba bergerak sendiri seolah-olah sedang bicara padanya dengan nada marah. Hidung Roy patah, lalu kaki. Diikuti dengan tangan, Roy tak berdaya hingga ia melihat Charlotte, sosok yang ia tak pernah percaya bahwa itu ada. Roy tewas mengenaskan. Amy memohon untuk segera mengeluarkan anak-anak dari Mercy Falls. Namun, Nyonya Folder berkeras bahwa tidak ada apa-apa. Amy bertekad akan memecahkan semuanya. Amy meminta Maggie untuk menunjukkan di mana Charlotte. Maggie menunjukkan jalan untuk menuju tempat di mana Charlotte berada. Membuang ketakutannya, Amy berjalan perlahan menyusuri lorong lantai dua yang pernah ia lihat beberapa waktu itu. Sebagian besar pintu terkunci hingga Amy tergerak untuk memasuki sebuah ruangan di mana ia menemukan sebuah foto tua yang bertuliskan Charlotte dan Mandy tahun 1959. Selesai di ruangan itu, Amy berniat kembali. Namun, ia merasa ada seseorang di belakangnya. Benar saja, Charlotte kini ada di depan matanya. Maggie tiba-tiba muncul menarik Amy mengajaknya untuk lari. Tiba di lantai satu, Maggie baru menyadari bahwa Mr. Sleepy-nya tertinggal. Namun, Amy memintanya untuk kembali ke tempat tidur bersama Helen. Amy menemui Robert dan menunjukkan foto yang ia dapatkan. Kemudian, Amy dan Robert mencoba mencari file tahun 1959 sesuai yang tertera di foto. Namun nihil, mereka tak menemukan apa-apa. Tak ada pasien bernama Charlotte. Amy tak putus asa. Dengan menggunakan proyektor, Amy dan Robert menyalakan gulungan film yang juga Amy bawa dari lantai dua. Amy yakin, anak itu adalah Charlotte. Tiba-tiba, langit-langit di atas mulai retak. Robert kini mempercayai kata-kata Amy. Robert meminta para perawat mempersiapkan anak-anak untuk pergi saat itu juga. Robert meminta bantuan pada rumah sakit lain. Namun, telepon tak tersambung. Amy memutuskan untuk langsung ke rumah Nyonya Folder. Melihat rawat wajah Amy, Nyonya Folder langsung tahu apa yang dimaksud. Dalam perjalanan, akhirnya Nyonya Folder membuka semuanya yang ia tutupi selama ini. Bahwa tragedi itu adalah skandal. Di mana ada seorang perawat hanya karena ia tak mau dipisahkan oleh pasiennya sendiri, sang perawat tega menyakiti dan membunuhnya. Hingga akhirnya, ia membunuh dirinya sendiri. Sementara Amy menjemput Nyonya Folder, Robert berhasil mengetahui siapa gadis itu sebenarnya. Namanya Mandy. Kini Robert tahu bahwa sosok yang ia dan Amy cari sebagai Charlotte adalah seorang perawat yang dulu bekerja di Mercy Falls. Dan ia merawat pasien bernama Mandy. Tak lama Amy datang, Robert menceritakan semua yang ia baru saja ketahui. Ternyata, semua kejadian-kejadian aneh selama ini adalah perbuatan Charlotte yang marah karena tak ingin anak-anak di Mercy Falls pergi. Amy teringat kembali kata-kata Cenayang beberapa waktu kemarin. Bahwa terkadang sesuatu dari dunia lain itu tinggal karena dia ingin dekat dengan yang ia cintai. Amy dan Robert berlari kembali menuju lantai satu di mana anak-anak tengah bersiap untuk pergi meninggalkan Mercy Falls. Kepanikan terjadi di lantai satu. Charlotte semakin marah. Dia mematahkan kaki salah seorang anak. Amy yang datang langsung berteriak kepada Helen untuk tidak membawa anak-anak keluar dari Mercy Falls. Ketika tim penyelamat datang pun, Amy menolak menyerahkan anak-anak hingga tiba-tiba semua berhenti. Tak ada lagi gemuruh di dalam Mercy Falls. Sampai akhirnya, Nyonya Folder menanyakan di mana Maggie berada. Helen menunduk ketakutan. Karena ia yang membiarkan Maggie pergi untuk mengambil Mr. Sleepy-nya yang tertinggal di lantai dua. Charlotte mendapatkan Maggie. Amy bergegas berlari menuju lantai dua di mana Charlotte berhasil mendapatkan Maggie. Sekeras mungkin Amy berteriak memanggil Maggie. Dengan suara parau, Maggie memanggil Amy yang mencarinya. Maggie melarang Amy mendekatinya. Karena Charlotte tak akan membiarkannya. Charlotte semakin mendekat. Amy berhasil mendapatkan Maggie kembali. Dalam pelukannya, Amy meminta Maggie berpegang erat pada Mr. Sleepy. Kaki Amy terluka parah. Dengan sisa tenaganya, ia terus berlari. Charlotte yang semakin marah, meruntuhkan semua yang Amy dan Maggie lewati. Amy berhasil meloloskan diri. Namun Maggie terdiam. Mr. Sleepy dalam genggamannya tak mampu bertahan. Maggie tewas. Amy kehilangan banyak darah. Robot berusaha menghentikan alirannya. Dalam sadarnya, Amy berkata bahwa ia bisa melihat Charlotte. Berarti, ajalnya tak lama lagi. Jantung Amy berhenti berdetak. Robert masih terus dan terus berusaha memacunya. Hingga Maggie datang menyelamatkan Amy dengan ciuman cintanya. Amy terbangun mendapati Robert yang masih di sampingnya. Sambil menatap Robert yang berlalu, Amy menanyakan adakah tamu yang lain. Tidak, jawab Robert. Amy menarik dan menggenggam erat Mr. Sleepy. Amy memintanya jangan lagi menjauh. Amy kini mengerti bahwa ia yang dari dunia lain terkadang tinggal karena ingin selalu dekat dengan orang yang dia cintai. Film pun selesai. Oke, spoiler lover. Terima kasih yang sudah setia menonton alur film kali ini. Terus dukung saya supaya tambah semangat ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.